Sahabat, kita berbahasa satu, bahasa Indonesia. Itulah bunyi dari sumpah pemuda yang menjadi awal bangkitnya nasionalisme di Indonesia untuk berbahasa satu, menyatukan wilayah Indonesia yang beragam, dan itu adalah bahasa Indonesia. Masalahnya, bagaimanakah dengan bahasa ibu, bagaimanakah dengan bahasa daerah? Karena kita pun sangat kaya memiliki lebih dari 700 bahasa ibu dan bahasa daerah. Di Indonesia, ketika diiklarkan tekad berbahasa satu, bahasa Indonesia, bagaimanakah nasib bahasa ibu itu? Ini pengantar untuk masuk ke dalam diskusi bulanan komunitas Pusih ESE ASEAN yang ke-16 yang dipimpin oleh teman kita, sahabat kita, Datuk Jasni Matlani. Topik kali ini adalah Sumpah Pemuda dan Merawat Bahasa Ibu Dengan pembicaranya, sahabat kita juga, Ibu Sastri Sunarti Peran saya memperkaya diskusi, menukik lebih jauh dengan data-data mutakhir Apakah tantangan untuk merawat bahasa ibu itu di masa kini? Kita mulai dengan slide ini Ini peristiwa yang sangat langka Terjadi di Bangladesh 21 Februari 1952 Ini demo besar, besar sekali di Bangladesh sana Yang unik adalah mereka demo untuk memperjuangkan soal bahasa ibu Banyak sekali demo terjadi dalam sejarah Tapi jarang sekali satu demo besar Yang dibuat khusus untuk memperjuangkan bahasa ibu Saat itu, mereka ingin bahasa ibu mereka Bangla, bahasa ibu Bangladesh Juga menjadi bahasa resmi Pakistan Di samping Urdu Kita tahu waktu itu Pakistan merdeka Tapi di Pakistan sendiri ada dua bahasa Ada bahasa Urdu Tapi ada bahasa majority justru di sana Bahasa Bangla Namun bahasa Urdu ini lebih di Dihayati Lebih beredar di kalangan elit Dan bahasa Urdu lah yang dijadikan bahasa resmi Namun tidak bahasa Bangla Atau bahasa Bengali Sama saja Mereka pun potret Protes dan keras sekali protesnya Akibatnya Lima mahasiswa pun mati Memperjuangkan bahasa ibu Ini bukan main Satu perjuangan Yang meminta korban Dan ini dicatat sejarah Sangat jarang sekali terjadi Demo di mana ada korban Ada luka dan mati Karena memperjuangkan bahasa ibu Dan ini terjadi di Bangladesh Namun akibat Perjuangan yang gigi Empat tahun kemudian 1957 Bahasa Bangla itu Atau Bengali itu Akhirnya Juga diterima Sebagai bahasa nasional Pakistan Di samping bahasa Urdu Walaupun juga penerimaannya Ini maju dan mundur Sampai akhirnya Bangladesh pun Memisahkan diri Sebagai negara tersendiri Perjuangan Menawan bahasa ibu Tidak berhenti di sana Karena di tahun 98-9 Januari Seorang Bangladesh Yang tinggal di Kanada Di Vancouver Bernama Rafiqul Islam Ia menyurati Kofi Anand Yang menjadi sekjen PBB Ia mengatakan Bahwa saatnya PBB Melakukan satu action Yang strategis Untuk ikut Merawat Dan menyelamatkan Bahasa ibu Jika tidak Maka bahasa ibu Bahasa daerah Pelan-pelan Akan punah Perjuangan bahasa ibu Di Bangladesh itu Kemudian meluas Secara internasional Masuk ke dalam Lembaga dunia PBB Dan tak tanggung-tanggung Kemudian Tahun 99 1999 UNESCO Benar-benar Menjadikan hari Perjuangan Bahasa ibu Di Bangladesh 21 Februari Sebagai hari Bahasa ibu Internasional Kita lihat Begitu gigihnya Perjuangan teman-teman Di Bangladesh Dan siapapun kita Yang cinta Pada bahasa ibu Yang cinta Pada bahasa daerah Berhutang budi Kepada para Aktivis Di Bangladesh Yang pada tanggal 21 Februari 52 Lebih dari 60 tahun Yang lalu Lebih dari Sekitar 70 tahun Yang lalu Yang Berkorban Berjuang Bahkan sampai mati Ingin bahasa ibu Menjadi perhatian Awalnya nasional Lalu kemudian Menjadi perhatian Internasional Jadi inilah Riwayat Mengapa sekarang ini Di seluruh dunia Tanggal 21 Februari Kita bersama Memperingati Hari Bahasa ibu Dan di momen itulah Kita kembali Berfikir Merenung Mencari cara Merawat Bahasa ibu Bahasa daerah Yang kian hari Kian punah Tapi apakah itu Bahasa ibu Bahasa ibu Definisinya Adalah bahasa Yang kita gunakan Di masa sangat awal Masa Kanak-kanak kita Itulah bahasa pertama Yang kita kenal Kita nyatakan Pikiran kita Perasaan kita Sedini mungkin Dalam memori Individual kita Itu Diekspresikan Dalam bahasa Yang diajarkan Ibu kita Dan itu Acapkali Satu bahasa Bahasa daerah Namun tapi Ini terjadi Di keluarga yang Multilingual Keluarga yang Punya banyak bahasa Bahasa ibunya Bisa lebih Dari satu Bahasa Tapi majority Bahasa ibu Mereka Hanya satu Saja Bahasa daerah Yang mereka Dengar Sejak mereka Masa Kanak-kanak Sejak mereka Belajar Berkata-kataan Tapi Mengapa Bahasa ibu Ini penting Ini ada Riset soal ini Mengapa Ia perlu Diperjuangkan Pertama Ini hal yang Sangat Penting Untuk Direnungkan Bahwa Ternyata Mereka yang Sejak muda Sejak kecil Sekali Sudah Sangat Lancar Dengan Bahasa ibunya Perkembangan Otak Kognitif Mereka Lebih Cepat Dan Lebih Lancar Sedini Mungkin Seawal Mungkin Mereka Sudah Dibiasakan Untuk Berekspresi Dan Menguasai Bahasa Ibu Mereka Sehingga Berbagai Pikiran Dan Perasaan Itu Dalam Memori Otaknya Sudah Terbiasa Dilatih Menyatakan Itu Dalam Bahasa Jadi Bahasa Ibu Dirawat Tidak Hanya Semata Mata Karena Kita Mencintai Bahasa Ibu Tapi Juga Efeknya Bagus Pada Perkembangan Otak Konektif Anak Kedua Juga Dengan Menguasai Bahasa Ibu Dan Terus Merawatnya Seti individu Dia terkoneksi Dengan Kultur Lokalnya Ini era Dimana Kita Memahami Bahwa Walaupun Datang Itu Budaya Global Walaupun Datang Itu Komunikasi Yang Membuat Dunia Menjadi Satu Tapi Kekayaan Kultur Lokal Kekayaan Bahasa Lokal Kekayaan Bahasa Ibu Itu Dianggap Satu Warisan Yang Luar Biasa Sumbangsihnya Kepada Keberagaman Dan Kekayaan Budaya Dengan Sendirinya Jika Bahasa Ibu Dirawat Maka Setiap Individu Ia akan Lebih Terkoneksi Lebih Dalam Dengan Kultur Lokalnya Disamping Ia sendiri Menjadi Warga Dunia Warga Dunia Karena Masyarakat Menjadi Satu Sedunia Namun Juga Identifikasinya Identitasnya Kepada Kultur Lokal Akan Lebih Kokol Dengan Bahasa Ibu Ketiga Ini Juga Justru Hasil Riset Juga Mengatakan Mereka Yang Lancar Dan Menguasai Bahasa Ibu Sedini Mungkin Sudah Terbiasa Dengan Pola Bepikir Bahasa Bahasa Ibu Justru Akan Lebih Mudah Sekali Untuk Belajar Bahasa Kedua Apakah Bahasa Keduanya Itu Bahasa Indonesia Atau Bahasa Inggris Bahasa Arab Dan Lain Sebagainya Ini Hal lain Lagi Sebuah Riset Yang dilakukan Para Ahli Bahasa Bahwa Terjadi Hukum Alam Atau Lebih Tepatnya Hukum Sosial Bahwa Banyak Bahasa Ibu Akan Pundah Perjalanan Waktu Dengan Datangnya Satu Teknologi Baru Zaman Baru Perkembangan Baru Isu Baru Banyak Kata-kata Baru Yang Bagaimanapun Pelan-pelan Bahasa Ibu Tidak Terupdate Tidak Tersegarkan Oleh Bahasa Baru Akibatnya Ia pun Tertinggal Ini Ada Datanya Data Oleh Ahli Bahasa Trend Statistik Sangat Jelas Disini Bahwa Di Tahun 8000 Sebelum Masihi Ini Era yang Panjang Sekali Di Belakang Itu Diketahui Ada Sekitar 20.000 Bahasa Ibu 20.000 Bahasa Daerah Bahasa Suku-suku Kecil Karena Acap Kali Di Era Itu Satu Suku Itu Hanya Berisi Sekitar 5.000 Orang Saja Dan Setiap Suku Mengembangkan Bahasa Lokalnya Sendiri Bahasa Ibunya Sendiri Ada Begitu Banyak Suku Yang Terisolasi Akibat Ada Begitu Banyak Bahasa Ibu Yang Tumbuh Di Dunia Lalu Lalu Kini Berarti 10.000 Kemudian Bahasa Ibu Yang Dari 20.000 Bahasa Kini Tinggal Menjadi 10.000 Bahasa Ibu Dari 20.000 Musnah Separuhnya Kini Tinggal 10.000 Bahasa Ibu Dan Ini Diprediksi Bahkan Di Tahun 2100 Akan Tersisa Hanya 600 Bahasa Ibu Mengapa Demikian Mengapa Yang Terjadi Justru Makin Lama Bahasa Ibu Makin Punah Apapun Yang Kita Kerjakan Ini Karena Hukum Alam Atau Hukum Sosial Dari Dunia Bahasa Bahwa Bagaimanapun Sebuah Bahasa Dia Akan Hidup Dan Tumbuh Jika Terus Di Update Dengan Kosa Kata Baru Yang Mengekspresikan Dan Merekam Perkembangan Perkembangan Baru Contohnya Disini Adalah Bahasa Inggris Ini Kita Lihat Bahasa Inggris Bahwa Setiap Tahun Kamus Bahasa Inggris Itu Menambah Seribu Kata Baru Kita Bayangkan Setiap Tahun Itu Ada Seribu Kata Baru Atau Dikatakan Laitu Setiap Hari Rata-rata Ada Tiga Kata Baru Yang Di Update Dalam Bahasa Inggris Dan Dihitung Disini Di Abad 20 Dan Waktu 100 Tahun Bahasa Inggris Sudah Bertambah 90 Ribu Kata Baru Begitu Banyak Dalam Satu Abad Itu Bahasa Inggris Di Update Dengan Kata-kata Baru 90 Ribu Tapi Itu Tak Terjadi Dengan Bahasa Bahasa Daerah Yang Tidak Merekam Tidak Di Update Dengan Perkembangan Baru Contohnya Misalnya Ini Ini Kata Yang Baru Masuk Bahasa Inggris Di Tahun 2013 Adalah Selfie Dengan Sendirinya Kata Selfie Ini Tidak Akan Pernah Muncul Tak Akan Pernah Dikenal Sebelum Datangnya Teknologi Handphone Kata Ini Selfie Ini Melekat Dengan Datangnya Teknologi Handphone Dan Kemudian Dari Teknologi Handphone Itu Sendiri Internet Lahir Begitu Banyak Kosa Kata Baru Selfie Itu Salah Satunya Bagaimana Bahasa Terus Di Update Disini Dan Kita Lihat Bahasa Indonesia Di KBBI Kata Selfie Ini Pun Di Update Empat Tahun Kemudian Menjadi Suavutu Jadi Bahasa Indonesia Cukup Mengupdate Dirinya Tapi Bagaimana Bahasa Daerah Bahasa Ibu Adakah Bahasa Sel Ibu Soal Selfie Misalnya Selfie Dalam Bahasa Aceh Apa Terjemahannya Dalam Bahasa Jawa Selfie Apa Terjemahannya Bahasa Sulawesi Kalimantan Papua Adakah Disana Dunia Baru Handphone Dan Selfie Ini Diterjemahkan Dalam Bahasa Daerah Masing-masing Contoh Saja Yang Lekat Pada Memori Kita Karena Handphone Itu Dunia Sehari-hari Kita Tapi Kita Tahu Bahkan Dalam Setahun Tidak Hanya Selfie Tapi Ada Seribu Kata Baru Seberapa Panjang Dan Jauh Bahasa Bahasa Ibu Ini Mengupdate Itu Bahasa Indonesia Kita Tahu Mengupdate Dirinya Setiap Tahun Selalu Ada Kata Kata Baru Di Bahasa Indonesia Bahkan Di Tahun 2020 Pusi EC Pun Menjadi Kata Baru Dalam KBBI Dan Ini Kita Melihat Bahwa Zaman Yang Terus Bertumbuh Berubah Berkomunikasi Dan Memerlukan Satu Komunikasi Satu Dunia Dengan Sendirinya Juga Kita Perlu Satu Bahasa Yang Dimengerti Oleh Seluruh Penduduk Dunia Ada Satu Bahasa Yang Akhirnya Melalui Seleksi Alam Seleksi Sosial Terpilih Menjadi Bahasa Dunia Dan Itu Adalah Bahasa Inggris Karena Memang Bahasa Inggris Terupdate Terus Menerus Dan Kita Melihat Sekarang Ini Karena Masyarakat Semakin Mengglobal Ada Satu Bahasa Yang Digunakan Oleh Semakin Banyak Semakin Banyak Semakin Banyak Manusia Di Awalnya 8.000 Tahun Sebelum Masyri Satu Bahasa Hanya Dipakai Oleh Paling Banyak 5.000 Suku Terasing Tapi Sekarang Bahasa Inggris Digunakan Oleh 1,35 Miliar Manusia Jadi Ini Yang Terjadi Secara Statistik Di Dunia Bahasa Bahasa Ibu Pelan-pelan Puna Makin Sedikit Tapi Ada Satu Bahasa Atau Dua Bahasa Atau Tiga Bahasa Yang Justru Tumbuh Dan Digunakan Oleh Lebih Banyak Lagi Orang Lebih Banyak Lagi Orang Karena Dunia Menjadi Satu Kedepan Bagaimana Nasib Dari Bahasa Ibu Kita Lihat Disini Di Indonesia Banyak Sekali Bahasa Ibu Bahasa Daerah Papua Memiliki 326 Bahasa Daerah Papua Barat Memiliki 102 Bahasa Daerah Bahasa Ibu Tenggara Timur Memiliki 72 Bahasa Daerah Bahasa Ibu Maluku Memiliki 62 Kalimata Memiliki 23 Bahasa Ibu Keseluruhan Di Indonesia Saja Kita Memiliki Lebih Dari 700 Bahasa Daerah Namun Berdasarkan Statistik Tadi Kita Tahu Pelan-pelan Sebagian Besar Ia Akan Punah Karena Mereka Tidak Diupdate Dengan Perkembangan Perkembangan Baru Nah Cinta Pada Bahasa Ibu Juga Berujung Akhirnya Dengan Upaya Seharusnya Juga Bahasa Ibu Itu Mengupdate Satu Kata-kata Baru Yang Dibawa Perkembangan Zaman Nah Kedepan Dengan Statistik Yang kita Melihat Tadi Bagaimanapun Besarnya Cinta 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 Kepada Bahasa Ibu Kedepan Tampaknya Ini Akan Terjadi Bahwa Kita Akan Memiliki Bahasa Internasional Yang Makin Lama Makin Kuat Salah Satunya Bahasa Inggris Disamping Bahasa Mandarin Juga Bahasa Arab Karena Memang Dunia Yang Menjadi Satu Memerlukan Bahasa Yang Juga Satu Kedepan Juga Kita Tahu Bahasa Indonesia Bahasa Nasional Juga Makin Kokoh Karena Nationality Kita Juga Terus Bertumbuh Dan Kamus Bahasa Indonesia Kita Juga Terus Mengadopsi Kata-kata Baru Tapi Bahasa Ibu Walaupun Akan Tetap Hadir Dia Hanya Menjadi Bahasa Pelengkap Saja Walaupun Demikian Kita Mengerti Dari Riset Yang Tadi Kita Gunakan Merawat Bahasa Ibu Memberikan Satu Kontribusi Positif Tidak Hanya Kepada Perkembangan Dan Keberagaman Budaya Namun Juga Ternyata Mempercepat Cerdasan Konektif Anak-anak Sejak Dini Sahabat Di Hari Sumpah Pemuda Ini 28 Oktober Memang Kita Berikrar Berbahasa Satu Bahasa Indonesia Namun Juga Kita Mengekspresikan Kecintaan Kita Kepada Bahasa Ibu Yang Begitu Kaya Salam Salam